Halo Halo guys sekali lagi barang Bang Satya ya guys dan seperti biasa sebelum kalian nonton video ini silahkan kalian like subscribe dan share dan yang pasti silahkan subscribe karena subscribe itu gratis oke guys ketemu lagi barang bang Satya guys setelah beberapa hari kita nggak ketemu jadi Bang Satya kali ini bakalan share sesuatu yang baru lagi mungkin kemarin Bang Satya sudah share map juga ada background juga ada apa ya kayaknya kemarin itu masih dominan ke map ya guys jadi Bang Satya kali ini bakalan share yang lebih berbeda ini adalah tema ya guys jadi Bang Satya coba bikin tema mungkin ini hanya permulaan nanti next video bakalan Bang Satya bikin yang lebih keren lagi sesuai dengan requestan kalian pastinya nanti kalian silahkan komen di deskripsi bangsa ini deskripsi lagi silahkan kalian komen di kolom komentar nanti Bang Satya bakalan bikinin ya guys oke kita langsung saja ke tutorial pemasangannya ya guys nah yang pertama kalian wajib punya atau kalian harus download dulu misalkan kalian pertaman di channel Bang Satya kalian harus punya yang namanya ini ya guys ini adalah aplikasi Zarchiver ini Zarchiver ini kalian bisa dapatkan di Playstore di Playstore itu ada yang versi tidak berbayarnya atau versi gratisnya itu yang warnanya hijau ya guys tapi di sini masalahnya untuk menggunakan yang versi Pro sebenarnya sama guys cuman ini versi Pro yang berbayar jadi kalau misalkan kalian pengen yang versi Pro kalian bisa download di deskripsi Bang Satya guys silahkan kalian download disitu pokoknya jadinya gratis nah buat teman-teman juga yang masih baru di channel Bang Satya kalau misalkan kalian masih bingung untuk tutorial downloadnya kalian bisa tonton dulu video tutorial downloadnya di link deskripsi Bang Satya guys silahkan kalian tonton dan kalau misalkan linknya itu susah atau error Bang Satya kasih dua link yaitu link yang utama dan link untuk alternatif ya guys misalkan kalian nggak bisa download Oke jadi kalian setelah kalian download Zarchiver ini kalian buka ya guys Nah setelah kalian buka kalian cari dimana tempat kalian download misalkan nanti kalian download download itu biasanya masuknya di tempatnya download ya guys kalau Bang Satya disini sudah pindahkan jadi ini ada di folder lain karena Bang Satya bikin sendiri Oke jadi setelah kalian sudah dapatkan file-nya di sini ada dua ya guys dua itu itu adalah backupnya dan juga temanya jadi disini Bang Satya ambil tema Dota ya guys untuk saat ini tema Dota nanti next video bakalan banyak tema yang lainnya oke di sini Bang Satya bakalan contohkan di sini kalian klik kemudian ekstrak ya guys nah passwordnya nanti muncul di video guys muncul di bagian akhir nanti Bang Satya bakalan kasih tutorial untuk backupnya biar kalian nanti enggak bingung misalkan pengen kembali lagi ke yang versi originalnya ya guys Oke di sini kalian sudah ekstrak nanti kalian buka di sini hanya ada folder satu yaitu Android ya guys nah Android ini kalian tinggal tekan lama kemudian kalian salin guys setelah kalian salin dan kalian masuk ke memory perangkat atau klik di atas ini kemudian kalian klik nah disini kalian tinggal pastikan guys enggak usah masuk ke mana-mana lagi tinggal pastikan kalian ceklis disini kemudian ganti Oke sangat mudah sekali ya guys kita bakalan coba mobile Legends nya jadi ini temanya kali ini Dota ya guys eh mungkin buat kalian yang belum kenal dengan Dota Dota itu adalah basic atau dasarnya mobile Legends itu dia mengadaptasi dari game Dota ya guys kalau kalian tahu game Dota itu game muba yang ada di PC jadi ini keren guys kalau kalian lihat di sini loading screen nya dia berubah menjadi Dota 2 kita bakal lihat dalamannya guys Oke bentar kita bakalan lihat nah disini sudah kelihatan ya guys ini adalah tema Dota tuh keren ya guys kalau kalian pengen menggunakan efek 3D atau bisa motion ya goyang-goyang gambarnya banyak kalian bisa masuk di sini guys nah kalian ubah ke yang versi high ya di sini kalian bisa lihat ini bisa goyang-goyang guys kalau misalkan kalian menggunakan yang versi high ini bisa digoyang pokoknya goyang terus nah disini temanya warnanya merah bahasanya memang sengaja rubah ini semuanya menjadi berwarna merah sesuai dengan tema kita ini kalau kalian misalkan masuk di eh profil seperti ini ini ya guys jadi semuanya bang Satya rubah sedemikian rupa jadi warnanya merah ya guys dan gambarnya ini di belakang ini itu kalau misalkan di Dota itu namanya rusan ya guys rusan itu kalau di Mobile Legends itu Lord sama sih jadi rusan sama Lord ini hampir sama jadi Bang Satya ambil gambar turet ya guys ini adalah turet yang radian dan diri kalau radian diri itu ibaratnya kubu yang sebelah kejahatan dan kebaikan ini ada dua guys jadi ada yang merah ada yang hijau jadi ini dua pokoknya oke seperti ini guys kalau kalian misalkan buka ini semuanya berwarna ya dibikin merah pokoknya ini sesuai dengan tema kali ini ini Bang Satya bikin tema Duta mungkin next video Bang saya bakalan bikin tema-tema lain kalian bisa komen di bawah kalau kalian pengen dibikinkan tema atau dibikinkan script apa nanti silahkan komen di bawah ya guys Oke seperti ini kita bakalan coba kalau misalkan kita main ya guys kita di custom kita coba di custom saja kita bakalan main di practice Oke nah dia piknya seperti ini guys piknya tetap dia warnanya merah misalkan maksudnya pikiru ini ya guys he lost nah disini sekalian ada loading battle nya ketika kita mau masuk kedalam match nya ini loadingnya seperti ini ya guys jadi pokoknya full ya enggak full banget tapi ini lumayan full kalian bisa coba yang buat kalian pengen download pengen download lagi kalian pengen coba silahkan kalian download di deskripsi Bang Satya ya guys disitu Bang Satya sudah taruh linknya kalau kalian pengen coba oh iya guys ngomong-ngomong buat kalian yang masih baru di channel Bang Satya selamat datang dan kalian silahkan subscribe dulu karena nanti kalau misalkan kalian subscribe nanti bakalan tahu ya guys informasi update terbarunya Oke kalau kalian masuk ke pengaturan seperti ini dia ada warnanya merah sama kalau misalkan kain pengen di shop atau beli item seperti ini ya guys keren ya guys nah ini temanya kalau kalian yang belum pakai atau yang belum download silahkan kalian cek video Bang Satya sebelumnya guys Bang Satya sudah bikin tema map ini ini map yang keren enak di mata dan yang pasti Insya Allah anti Bennett ya guys karena Bang Satya juga pakai di rank maupun di klasik guys oke oke guys mungkin sekian dulu ini reviewnya tentang tampilan atau tema kali ini kita bakalan coba untuk mengembalikan ke tema sebelumnya atau hotema originalnya ya sebiar kalian nanti misalkan kembali lagi tidak tidak bingung Oke gini kita keluarkan dulu mobile jenya kita keluarkan oke guys kita buka lagi Z archiver nya nanti kalian download juga itu backupnya guys backupnya kalian download nah disini backupnya sama kita klik juga kita ekstrak kemudian kalian masukkan passwordnya passwordnya ini ya guys passwordnya nya sama yang in backupnya maupun dengan scriptnya passwordnya sama kemudian kalian oke setelah kalian oke kalian buka sama guys ini ada folder Android juga kalian salin kemudian kalian masuk ke memori perangkat lalu kalian pastikan disini kemudian ganti oke guys itu caranya sangat mudah sekali itu untuk tutorial backupnya kita bakalan coba lihat apakah dia kembali ke seperti semula ini backupnya karena karena Bang Satya kemarin apa belum punya backupnya yang baru jadi tidak apa-apa ya guys kalau kalian misalkan loading screennya berubah seperti ini nanti dia bakalan update secara otomatis berubah sendiri nanti menjadi loading screen yang sekarang Oke guys jadi mungkin sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat buat kalian Bang Satya maaf kalau misalkan ada salah salah kata atau ya yang kurang berkenang di hati kalian ya guys Oke pokoknya buat kalian yang pengen request silahkan request di kolom deskripsi bangsa eh kolom deskripsi lagi kolom komentar Bang Satya silahkan kalian request di situ ya guys nanti Bang Satya saya bakalan bikinin Oke ini sudah kembali seperti semua semua ini sudah kembali seperti semula-semua ya guys tuh jadi semuanya bakalan kembali normal lagi dan ini anti banner guys nggak bakal kena Bennett dan nggak bakalan error Oke guys mungkin sekian dulu video Bang Satya kali ini nanti panjang lebar lagi seperti biasa karena Bang Satya selalu merahkan untuk 10 menit video Oke ya guys Bang Satya pamit dulu sampai jumpa lagi di video Bang Satya selanjutnya jaga kesehatan jaga jarak dan yang pasti semoga kalian sehat selalu Bang Satya pamit dan bye bye